Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini pun benar, andai kata pun benar, menurut segera para awliya, tidak ada walik yang memamerkan kewaliannya tidak ada walik yang memamerkan kewaliannya, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya apa disini memamerkan, mempertontonkan Andai kata benar ada wali andai kata benar, ada wali yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya dihadapan Di hadapan umat Para awliya tawadu Mereka justru menutup Enggak menjadikan fitnah Itu yang pertama Yang kedua soal mimpi-mimpi Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah Tadi malam makan malam bersama Rasulullah Saya sering dengar berita-berita macam itu Ini semua hurufat sengaja untuk menipu umat Menipu orang awam yang kurang pendidikan Jadi bukan hanya di Malaysia saja Yang tertipu di Indonesia pun juga banyak yang tertipu Saya dan Habib Umar Asyadri Bukan tidak percaya karomah Kita beriman Ada mukjizat Ada karomah untuk awliya Ada mukjizat untuk ambiya Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karomah Ini sanatnya mesti jelas Mukjizat Nabi saja Kita pereksa sanatnya betul atau tidak Siapa perawinya Karena kan gak boleh kalau Nabi Gak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi Kita ceritakan Barang siapa yang berdusta Atas namaku Kemudian dia sampaikan satu hadis Atas namaku berdusta Maka dia akan mengambil bagian tempatnya Di api neraka Jadi artinya mukjizat Nabi saja Mesti kita periksa Mesti kita teliti Mesti kita lihat Betul atau tidak Itu terjadi Bagaimana karomah-karomah para wali Nah jadi karomah para wali Selama sanatnya betul Sanatnya kuat Dari orang-orang terpercaya Kita beriman dengan adanya karomah Tapi kalau karomah itu gak jelas Dari siapa Yang bicara juga gak jelas Bagaimana dia punya iman dan tatwa Ini banyak hurufat makzubat Untuk menipu umat